8 warga negara asing asal Iran terdakwa kasus penyelundupan 319 narkotika jenis sabo di perairan Bantan jalani sidang tuntutan di pengadilan negeri serang Bantan pada selasa petang secara online. Sidang dipimpin langsung oleh Hakim Uli Purnama menuntut 7 WNA asal Iran itu dihukum mati. Sementara 1 WNA dituntut seumur hidup oleh jaksa penuntut umum Kejagung dan Kejari Cilegon. Kasih pidum Kejari Kota Cilegon Rony Huta Galung mengatakan berdasarkan petunjuk pimpinan dituntut dengan pidana mati sedangkan satu orang atas nama Amir Nadiri dituntut dengan pidana penjara seumur hidup. Ada pun pertimbangan dibedakan tuntutan terhadap Amir dikarenakan sifat membantu proses penyidikan dan penuntutan dan dialah yang membuka di mana letak narkotika jenis sabo seberat 319 kg tersebut disimpan oleh pelaku lainnya. Ya ingin kami jelaskan bahwa pada hari ini selasa tanggal 19 September 2023 telah selesai dilaksanakan proses persidangan terkait pembacaan surat tuntutan pidana terhadap 8 orang warga negara Iran. Tujuh diantaranya berdasarkan petunjuk dari pimpinan dituntut dengan pidana mati sedangkan satu orang atas nama Amir Nadiri itu dituntut dengan pidana penjara selama seumur hidup. Sementara itu untuk tujuh orang lainnya mempersulit proses jalannya persidangan sehingga berkali-kali dilakukan secara offline dan juga telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh pihak pengadilan Serang untuk menentukan fakta kejadian yang terjadi di atas kapal. Didapati bahwa kapal tersebut tidak memiliki alat navigasi layaknya kapal-kapal pada umumnya. Darma Wijaya, Jurnalis Pantan TV, dari Serang, memberitakan.